Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong mengungkapkan dari 2 kota dan 12 kabupaten di Kalimantan Barat, hanya Kabupaten Sintang dan Bengkayang yang telah membuat SK tanggap darurat untuk menangani bencana banjir, puting beliung dan longsor atau disingkat batingsor. Menurut Nyarong, SK tanggap darurat yang telah ditekan oleh Kepala Pemerintah Daerah akan memudahkan proses penggunaan dana belanja yang tak terduga yang ada di APBD masing-masing. Selain itu, dana tak terduga yang ada di provinsi juga bisa diturunkan untuk membantu daerah yang terdampak batingsor. Nyarong pun meminta agar kabupaten dan kota yang belum membuat SK tersebut dapat secepatnya membuat SK tanggap darurat, sehingga pihak provinsi juga bisa membantu. Dia terima pagi, rapat di kantor, buat SK tanggap. Kalau SK siaga dana APBN. APBN itu belum terakhir kami rapat, tidak ada dana APBN yang dari BNPB untuk menangani banjir. Karena masih menangani bencana di tempat-tempat lain. Kami sudah populasi di Jakarta, untuk penanganan bencana asap tahun lalu itu juga belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya, belum sepenuhnya apa, diselesaikan dengan baik. Maksudnya belum sepenuhnya terbayarkan pihak ketiga yang membantu penanganan bencana asap kemarin. Nah, oleh karena itu kita memang mendorong kekuatan kota di Kalbar, khusus menangani bencana banjir dan menangani banjir, guna gala dana APBD masing-masing yang ada namanya BTT, belanja tidak terduga. Jangan kita berharap terus pada yang lain atau pusat, ya. Nah, saran saya seperti itu. Nyarong berharap pemerintah daerah tidak berharap terus dengan dana yang ada di pusat, dengan membuat SK siaga bencana, karena dana di APBN tidak ada untuk menangani banjir, sebab di pusat masih membantu daerah yang terkena bencana di tempat lain. Uli Pond TV memberi tekan.